Q N Eh Oke, gue udah janjiin mau Q&A pas 10k Dan ternyata jumlah subscribernya tuh tumbuh lebih cepet daripada tinggi badan gue Jadi ya Maaf banget, lad So, di komunitas Youtube gue ada sekitar 2.500an komen Dan di Instagram ada 200an Beda jauh ya Jadi gue ambil 15 pertanyaan dari Youtube Dan 5-nya dari IG Oke, gak usah lama-lama Gue mulai aja langsung Q&A-nya Dan, oh iya Gue bakal nyuruh temen gue yang ini Yang dari video sebelumnya Buat bacain Q-nya Dari Yasif Bocahkoni Topi sihir animation Coba dong lakukan sebuah trik sulap Yang membuat penonton bisa terpukau Trik 2T Liat dong, jadi rame Keren kuns Terpukau gak lo? Hmm Oke, berikutnya Dari Crazy Explosion Waifu lo siapa? Hmm Oke, ada tiga nih ya Yang pertama itu 2B Dia tuh bukan dari anime ya Jadi kalau misalkan lo nyariin animenya Ya pasti gak ketemu Tapi, kalau misalkan lo tau anime Atau mungkin yang berbau di Jepangan Ya, wibu lah kata lainnya Lo pasti tau atau pernah denger lah Seenggaknya soal 2B ini Tapi bagi lo yang gak tau 2B itu dari Staedtler Pensilnya enak digenggam Bisa dipake buat komputer Bah, pokoknya mantep dah Bener-bener waifu idaman Ini gue gak tau ya Termasuk anime atau bukan Soalnya ini diproduksinya di barat Bukan di Jepang Ya, tapi yang kedua itu Kora Dari Avatar The Legend of Kora Oke Jangan ngejudge gue Tapi lo liat nih Gila Cakep banget gak sih? Dan yang ketiga Chitouge dari Nisekoi Maaf Kaidang Nisekoi itu salah satu anime pertama Yang gue tonton ya Dan gue gak ngomongin sih Di video gue soal anime itu kayaknya Tapi Gue sebenernya juga suka sama anime ini Dan singkat gue tuh ya Dulu tuh ada kayak Tim Chitouge sama tim Onodera gitu Buat ngedukung waifunya masing-masing Dan gue mau tanya dulu deh Ke lulu pada Yang mungkin gak nonton anime ini Atau mungkin gak nonton anime sama sekali Lo liat nih makhluk Lo perhatiin baik-baik Rambutnya hitam Matanya coklat Kulitnya putih Lo tau gak sih itu kayak apa? Itu tuh kayak Miliaran manusia lain di bumi Apa spesialnya coba? Siapa yang pilih Onodera Lebih dari ini coba? Kalau lo milih mahluk ini Lebih dari cewek ini Lo Lo salah Bukan cuma salah secara moral Tapi juga Salah secara hukum Jadi mending lo laporin diri lo sendiri Ke polri terdekat Oke berikutnya Dari Naya Q&A Satu Gimana ekspresi atau kesan Orang tua lo Pas lo tau Mau jadi youtuber animasi Dua Gimana perasaan lo Saat udah 30.000 subs Perasaan gue sih Seneng banget ya Terus kalau buat reaksi Ortu Nih gue mau kasih tau dulu ya Sebenernya Buat sekarang ya Ortu gue tuh sebenernya gak tau Gue punya akun youtube Dan bukan cuma orang tua gue doang Tapi kebanyakan juga Temen-temen gue juga gak tau Kenapa gue gak kasih tau mereka Ya Kayaknya sih gara-gara malu sih Ya tapi kalau bisa Sebenernya gue pengennya Mereka gak tau sih Jadi Jangan kasih tau siapa-siapa ya Ini rahasia kita Dainishi 14 Enaknya makan pake tangan sebelah mana Kanan atau kiri Dan jelaskan Uh gila Pake jelaskan ya Udah kayak ulangan Jawabannya pake tangan kanan Kenapa? Ya karena tangan dominan gue itu tangan kanan Gue makan pake tangan kanan Nulis pake tangan kanan Gambar pake tangan kanan Rampok bang pake tangan Oke berikut ya Dari Danar Andira Bang Software apa aja yang dipake Dalam pembuatan animasi ini? Software ya Nih Jadi gue pake Microsoft Word Buat bikin script Terus abis scriptnya jadi Gue gambar scene-nya di Medibank Pro Terus abis gambarnya jadi Gue recording audionya pake Audacity Abis itu gue edit noise-nya Biar suara backgroundnya hilang Terus selesai di edit Gue masukin ke levelator Buat nyeimbangin suaranya Abis itu audio sama gambarnya Gue masukin ke Premiere Buat di edit Dan ini nih yang biasanya paling lama Terus abis selesai di edit Dan videonya jadi Gue deh liat deh videonya Hore Oke berikut ya Dari Dika Manik Abang Alat musik apa aja Yang abang bisa mainkan Tau luka Contoh gitar Pianika doang Itu juga gara-gara Pelajaran SBK Pas SB Tapi gue juga kayaknya Udah lupa sih Cara maininnya gimana Dan gue pernah beli gitar juga Tapi gue gak bisa maininnya Dan sekarang gitarnya Ada di gudang Jadi rumah Spiderman Berikut ya Dari Inspirasi gue tuh dari Diot One South Terus dari Diot One South Ketemu Jayden Animation Dari Jayden Ketemu Emery Chu Sama Domix Terus gue mikir Ham Di Indonesia ada gak ya Kayak gini Oh ada Ternyata Ada KVRG JNX Ada Kaidak dari Hiergram Studio Sama ada Ka Yasvi juga Dari Boca Poni Jadi ya Mereka inspirasi gue Berikutnya Dari Grey Zen Anime kesukaan apa? Stand kesukaan apa? Di Jojo Nah itu aja Nah ini gue suka nih pertanyaannya Anime kesukaan gue ya Anime kesukaan gue tuh Gundam Iron Blooded Orphans Terus Attack on Titan Boku no Hero Sama yang paling gue suka Jojo Dan stand kesukaan gue tuh King Crimson Ini tuh standnya Shinjia Berikutnya Dari Hanako Kun Bang Kenapa karakternya hantu? Karena gue suka Undertale Dan salah satu karakter yang gue suka Di Undertale itu Napstabluk Jadi karena gue butuh karakter simpel Buat Youtube Jadi ya gue ambil inspirasi dari situ Berikutnya Dari MAJC Abang suka Youtuber siapa? Dalam negeri siapa? Luar negeri siapa? Jawab ya Jangan diliatin terus Youtuber yang gue suka Dalam negeri sih Gak banyak sih ya Kayaknya Soalnya gue emang jarang Nonton Youtube Indonesia Paling cuma si Idang KVRG Sama Youtuber-Youtuber Animasi lain gitu Terus Vincent Ricardo Sama Om Dedoy Tapi kalau di luar negeri Bah banyak Ada PewDiePie Di Out One's Out Tadi yang udah gue ngomongin Terus Jaden Animation Domix Erold Story Emi Ricu Foot of a Farad Course Gezast The Game Theorist Sama yang paling gue suka itu Internet Historian Sama Internet Historian Incognito Mode Oke berikutnya Master Master Underscore Drew Push Satu Bang Hal paling memalukan lo Dua Kenapa nama channelnya Topi Sihir Oke Hal yang paling memalukan gue Itu kayaknya sih Yang pas TK itu ya Yang gue ceritain di video kemarin Sama pas gue nyanyi Di depan kelas Pas SMP Terus kenapa namanya Topi Sihir Ya karena pas gue ngedesain Karakternya Gue bingung kan ya Gimana yang biar bagus Soalnya kalau botak doang Aneh gitu Jadi yaudah deh Gue tambahin Topi Sihir Soalnya hantu sama Sihir Gitu kayak berhubungan Gitu gak sih Iya gak sih Terus karena ada Topi Sihir ya Dan gue masih bingung Mau gue namain apa channelnya Jadi gue namain aja Topi Sihir Dari Mobile Legends Zeus Cuman satu pertanyaan dari gue Agama apa Oke Ini gue udah ditanya Agak banyak ya Dan ini mungkin Bakal ngecewain kalian Dan kalau kalian Gak setuju sama gue Itu tuh gak apa-apa Justru bagus Soalnya berarti kalian Punya pendapat kalian Masing-masing Jadi gini Gue gak bakal Kasih tau kalian Agama gue itu apa Karena Gue punya prinsip gini Menurut gue Agama Itu hubungan pribadi kita Sama Tuhan Jadi gak perlu Dikasih-kasih tau Ke orang lain Soalnya gue juga yakin Semua agama itu Tujuannya baik kok Jadi kalau Lu gak setuju Gak apa-apa Bagus Berarti lu punya pendapat Dan pendirian sendiri Tapi itu aja sih pendapat gue Oh iya BTW agama gue buddha Oke berikutnya Dari Dari MyDreamGamingCH Ternamenya udah dipake kali Jadi nama gue jadi gini deh Yaudah berikutnya CumiGaming Kenapa suara lo beda Sama yang pas awal lo bikin video Animasi di Youtube Gue juga bingung sih Mungkin gara-gara awal-awal Pas di Youtube Itu gue masih malu-malu gitu ya Sama kaku gitu Sekarang sih Kayaknya udah lebih free aja gitu Ngomongin Berikutnya Reza Nurhadi Saputra Keliharaan lo sekarang gimana? Baik-baik aja dong Kecuali kucing gue Kucing gue udah mati semua Tapi liat nih kura-kura gue Liat loh Imut kan Berikutnya Dari Rido Main game apa bang Di game mobile dan PC? Kedua Punya pacar atau orang yang disukai? Tiga Dapat inspirasi dari mana Menjadi Youtuber? Oh banyak ya pertanyaannya Inspirasi tadi gue udah bilang ya Terus game yang gue mainin sekarang ya Game sih Gue sekarang kebanyakan main game di PC Malah kayaknya sekarang gue belum main game mobile lagi deh Tapi game PC yang gue mainin tuh Akhir-akhir ini GTA 5 Online Ini nih ya sering nih Terus Dota 2 Yang ini agak jarang Soalnya gue lagi fokus sama GTA yang tadi Terus sama yang terakhir itu Ark Survival Reform Ini tuh pokoknya Tiga game yang paling gue demen mainin sekarang Terus ketiga Punya pacar Hah Menurut lo Orang yang kerjaannya yang nge-YouTube Main game Terus tonton anime Sarian Punya pacar gak? Ya jelas lah Ini gue kenalin cewek gue Namanya Enggak gue bercanda Gue gak punya pacar Oke berikutnya Dari Sniper Blue Bang lo orang mana? He he kepo BTW gue suka gaya bicara lo bang Gak ngebosenin Gituang He he Wih makasih bang Gue orang bangka belitung Tapi gue gak bisa bahasa bangka sama sekali Kalau soal bicara sih Kayaknya gara-gara Gue udah kebiasaan ngomong gini ya Sama temen gue Jadi ya Ya begitulah Ya dah berikutnya Dari TESTIO Underscore 999 Satu Apa channel kesukaan abang? Dua Milih Wibu atau Kpop? Tiga Semangat terus bikin videonya Channel kesukaan gue Internet historian Sama internet historian Incognito mode Ini tuh dua channel Emang paling the best lah Humornya Terus Wibu atau Kpop ya Hum Gue sih lebih familiar sama Wibu ya Gue dengerin Kpop Coba kalo Temen gue ngeplay musiknya doang di discord Jadi ya Gue aja gak tau itu nama grup bandnya apa Dan menurut gue sih ya Lagunya sih bagus-bagus Tapi kalo lo gak suka gak apa-apa sih Itu kan kebebasan pribadi Berikutnya Tingki-winkki Satu Kapan nikah Dua Habis lulus Mau kerja apa? Habis lulus ya Kayaknya sih gue pengen lanjut bikin game ya Soalnya kalo lo gak tau Gue tuh dulu pernah ikut lomba bikin game gitu Ntar mungkin ini gue bikin juga video ya Dan sebenernya Gue tuh suka loh bikin game Jadi kalo misalkan gak jadi youtuber ya Jadi game developer Terus Uang normal Kapan fast reveal? Hmm Kalo ini gak tau ya Soalnya gue Kalo bisa sih Gue pengennya Temen atau keluarga gue Gak ada yang tau Soal youtube gue Jadi mungkin gue gak bakal fast reveal dulu Mungkin nanti Tapi gak sekarang Lagian juga gue gak punya kamera coy Kayaknya tuh gue satu-satunya orang di youtube Yang gak ngerti cara pake kamera sama sekali deh Yaudah berikutnya Jadi ada dua nih Tujuan gue nge-youtube Satu Karena gue emang hobi gambar Dan yang kedua Jadi kan gue emang hobi gambar Terus Gue juga suka gitu nonton youtuber animasi pengalaman Dari luar-luar gitu Kayak yang tadi gue udah bilang tuh Si Dia 2 wants out Dan kawan-kawannya Dan pokoknya tuh Gue suka banget nontonin mereka Jadi kalo misalkan lu jago bahasa inggris Lu cek dah channel-channel mereka Itu tuh 100 kali lipat Jauh 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 Lebih bagus dari channel gue Jadi ya Karena gue suka gambar Terus gue juga suka nonton Channel animasi pengalaman juga Jadi ya Terus ada satu lagi sih Alasan yang terakhir Tapi yang ini rahasia Pokoknya tuh ada hubungannya deh Sama video yang ini Dan suatu saat nanti Bakal gue kasih tau apaan Tapi nanti Oke Oke yaudah Itu aja Itu udah 20 ya Sorry gue gak bisa baca semuanya Itu tuh soalnya banyak banget Dan gue juga Makasih banget Buat temen gue yang ini Udah mau bacain gue Q-nya Yaudah Itu aja yang mau gue omongin Bye-bye Anjir lu masih disini Ngapain woy Video udah beres Hebat tuh ya Nih gue nyanyiin lagu nih Selamat ulang tahun Kami ucapkan Selamat ulang tahun Anjir Gue gak apa lirik ya Yaudah itu ya Bye-bye